Halo selamat datang kembali dalam kuliah perawatan mesin ya pada segmen ini kita akan belajar tentang analisis yang non parametrik jadi kalau sebelumnya itu parametrik ada nilai alfa beta gamma kita pakai yang non parametrik ya sedikit mengulas ya apa yang perlu Anda bisa jawab dalam bagian ini ada 6 pertanyaan dan ini sudah di ujung nih di akhir ya apa arti dari pdf cdf reliability failure rate kemudian nah ini parametrik non parametrik ya baru kita bahas sekarang nih kemudian apa hubungan dari definisi-definisi di atas itu ya kemudian bagaimana menyatakan reliability dan conditional reliability sebagai fungsi waktu dan yang terakhir adalah Weibull distribution yang itu sudah kita bahas panjang lebar di kuliah-kuliah sebelumnya ini adalah logika yang umum dipakai untuk menentukan apakah analisis kita itu adalah parametrik atau non parametrik apa tujuannya kita membahas tentang perawatan berbasis keandalan jadi perawatan ini ya yang kita bahas adalah perawatan yang sangat concern atau menaruh perhatian besar ya kepada seberapa besar reliability yang reliability dari peralatan yang kita miliki maka perhitungan reliability itu menjadi sesuatu yang sangat urgent sangat penting sangat fundamental ya dalam menentukan arah kebijakan perawatan nah logikanya begini kita kumpulkan data dulu tentunya ya nah apakah datanya itu cukup atau tidak batasnya cukup atau tidak adalah 30 buah jadi kalau datanya kurang dari 30 buah maka ini no ya kita menggunakan parametrik analysis ya itulah yang kita gunakan ya untuk apa mencari nilai bukan mencari nilai mencari distribusi yang paling cocok misalkan eksponensial atau Weibull atau yang lainnya kalau ada ya itu kalau datanya sedikit makanya di kuliah-kuliah sebelumnya itu datanya itu hanya 6 atau mungkin paling banyak 10 ya itu yang kita bahas panjang lebar lalu kita hitung reliability nya nah kalau datanya banyak atau lebih dari 30 itu kita bisa buat histogram ya apa itu histogram nah ini yang kita akan bahas hari ini nah ini sedikit perbandingan antara parametrik dengan non parametrik jadi kalau non parametrik itu tidak ada asumsi distribusinya seperti apa tapi kalau parametrik itu kita punya hipotesis awal apakah dia eksponensial atau mengikuti Weibull ya atau yang lainnya nah kemudian yang non parametrik itu membuat histogram kemudian karakteristiknya itu dinyatakan dalam bentuk nilai rata-rata varian atau standar deviasi dan parameter lainnya itu tanpa kita mengasumsikan atau mengafiliasikan itu dengan suatu distribusi ya seperti apa nah dan itu berlaku untuk kasus kasus datanya lebih dari 30 nah tetapi untuk kasus yang parametrik itu yang sudah kita bahas panjang lebar ya kita fokus pada jenis distribusi kemudian pemilihannya seperti apa parameternya berapa alfa beta gamma begitu ya nah kemudian kita perlu mempelajari jenis-jenis distribusi oke langsung ya kita masuk ke non parametrik yaitu membuat histogram yang pertama itu adalah membuat kelas jadi kalau misalkan kegagalannya saya rekam nih ya saya catat pertama di jam kelima puluh lima puluh satu nanti ada lagi lima puluh tujuh dan seterusnya sampai ke berapa ribu jam gitu ya saya catat semua tuh datanya banyak maka saya buat dulu kelas interval kelas itu k dengan rumus aturan-aturan storage ya satu ditambah 3,322 log dari n alternatifnya adalah k sama dengan akar n dimana nnya itu adalah banyaknya sampel yang kita amati ya jadi kalau kita punya sampelnya 110 maka ya ini akar 110 ya atau pakai rumus yang ini nih yang logaritma ini kemudian tentukan range range itu adalah rentang ya atau jangkauannya oke dalam bahasa inggrisnya ini range adalah nilai kegagalan yang terakhir misalkan ini lima ribu jam ini adalah jam kelima puluh ini jam kelima ribu misalkan berarti ini rentangnya itu lima ribu dikurangi lima puluh ya kemudian nah kita kelompokan itu menjadi beberapa interval ya jadi kalau knya itu adalah misalkan 10 berarti kita mengklasifikasikan datanya itu menjadi 10 kelas ya menjadi 10 kelas nah kemudian disini apa Anda tentukan kelas pertama itu dimulainya dari berapa ya tentu kelas pertama dimulainya dari T minimum ya kelas kedua adalah T minimum ditambah W W itu intervalnya tuh lebarnya berapa W itu width ya lebar gitu ya dan seterusnya nih pakai formulasi ini ya kemudian tentukan akhir dari kelasnya itu berapa kalau T1 itu berakhir di T1 ditambah W dikurangi ditambah W kurangi epsilon 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 itu adalah akurasi dari pengukuran ya dan seterusnya kemudian hitung jumlah data ya hitung nilai tengahnya kemudian hitung kelas upper bound dan kelas lower bound jadi ada CLB ada CUB pakai formulasi yang saya berikan ini ya nah kemudian Anda plot ya tetapi saya menyarankan ini ini ada contoh nih contoh ya contoh ini di plotnya itu dalam satuan persen artinya dibagi dengan banyaknya sampel jadi ini frekuensi jadi misalkan ini rentang pertama atau rentang yang inilah yang paling banyak ya rentang rentang waktu sekian itu ada berapa buah dibagi dengan banyaknya sampel yang kita miliki Anda lihat ini 0,4 berarti ini 40% ya oke jadi ya distribusi ini bisa kita lihat dari histogram ini apakah bentuknya itu eksponensial ya apakah bentuknya itu seperti ini ya dan sebagainya begitu ya ini adalah frekuensi kegagalan ya frekuensi kegagalan yang sebetulnya setara dengan probability density function Anda bisa perkirakan ini fittingnya seperti ini atau Anda gunakan perangkat lunak ya oke saya harap Anda mencoba ya tapi poinnya begini tolong diingat jika datanya itu lebih dari 30 Anda bisa menggunakan non parametric atau dengan kata lain Anda membuat histogram karena nanti Anda akan dengan mudah melihat pola kegagalannya seperti apa tapi kalau datanya sedikit nah itu yang repot Anda harus melakukan uji statistik ya misalkan mantes untuk Weibull kemudian setelah Anda tahu hipotesisnya adalah terbukti itu mengikuti pola Weibull Anda harus cari alfa beta gamma nah dari alfa beta gamma itu Anda bisa tahu laju kegagalannya seperti apa sebagai fungsi waktu Anda tentukan arah kebijakan yang benar ya berdasarkan data data tersebut sekian dan terima kasih sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih